Apa yang dilakukan Pandawara itu baik Tapi menurut saya kurang tepat Karena selama ini Pandawara hanya datang ke tempat yang kotor Diambilin sampahnya lalu dibuang Ini kurang tepat Karena yang seharusnya diambil dan dibuang itu adalah warga daerah situ Karena yang menyebabkan kali anda kotor Anda mau pasang penahan sampah itu akan tetap ada Karena sumber utamanya gak anda buang warga ini yang harusnya Anda recycle warganya anda recycle Ini sama aja kayak Aparat Mau menghilangkan narkoba Dengan cara nangkep pemakai Nangkep kurir Padahal sumber utamanya gak pernah ditangkep Yang dimana sumber utamanya ya Anda mengharapkan saya bilang sumber utamanya aparat kan Tidak Saya tidak akan bilang gitu ya Tidak Tapi inilah menurut saya Kekurangan dari Pandawara Meskipun Pandawara sudah berusaha Masih tulisan Apa namanya Sungai ini diawasi Pandawara Dikasih kamera Saya yakin warga-warga daerah situ tuh gak akan Gak akan Aduh gak akan ketrigger apapun Kecuali anda kasih tulisan disini Di daerah sini mau dibangun gereja Baru warga ya Situ Trigger Dan kalau anda Perhatikan ya Warga-warga pelosok Itu Mau anda kasih tau Ini buang sampah organik Anorganik Ini sampah Gak peduli warga situ bro Ini warga-warga Penonton pagi-pagi ambiar Ini gak peduli Sampah organik Anorganik gak peduli Mereka lebih peduli Siapa pacar Fuji sekarang gitu Gak peduli sama sampah-sampah begitu Apalagi misalnya ada campaign Lumba-lumba Ada lumba-lumba Apa Nyantol sedotan Pedulilah kurak-kurak Gak peduli Yang mereka peduli adalah Besok makan apa gitu ya Jadi kalau anda edukasi-edukasi doang Kayaknya Susah gitu Meskipun ya Kita harus adil juga Karena Warga-warga di Pelosok ini Mereka itu bingung Sampahnya mau dikemanain gitu Sampah 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 plastik terutama ya Itu mau dikemanain Kalau di kota mungkin teman-teman Di komplek itu ada Tukang sampahnya gitu Ada yang keliling Ngambilin sampah Kalau warga sana keliling ya Buang sampah gitu Mereka juga serba salah Kalau dibakar sampahnya Dibakar Menyebabkan polusi Diomilin juga Aplikasi nafas Wah ini Tangerang Selatan nih Gara-gara siapa Itu warga tuh Bakar sampah Diomilin aplikasi nafas Buang sampah Di sungai Diomilin Pandawara Dimakan Meninggal warga situ Ribet gitu Warga-warga yang di pelosok tuh Mau diapain gitu Bingung juga Karena Yang saya tahu sih Kayaknya Pasukan kuning tuh Kayaknya cuma ada di kota Yang dimana itu adalah Orang desa tadi Kayaknya yang kerja di kota Jadi pasukan kuning Tapi di desanya sendiri Gak ada gitu Pasukan kuning Mobil truk Truk sampah Masuk gang Gak bisa Pak ambilin sampah saya Gang lu kecil Gak bisa Makanya mereka bingung Sampahnya mau dikemanain Jadi Ini Memang Pandawara ini Sebenarnya Juga Salahnya adalah Mereka ini Mengambil pekerjaan Pemerintah Mereka ini Terlalu Atraksi Terlalu Membuat Pemerintah kita Kelihatan Nganggur Kok bisa Yang berisi-berisi sampah Bahkan di Bali itu Ada bule loh Orang luar negeri Yang Negara ini Gak liburan Gak nongkrong Gak nongkrong di canggung Mereka berisi sampah Dimana gitu Pemerintahnya dimana Mungkin orang-orang Dimana Tapi nanti Pemerintah Pasti memberikan Alasan yang Sangat masuk akal Pasti alasan Oh iya kita Kekurangan orang Kekurangan orang Ini karena Aturannya Gak jelas Aturan negara ini Gak jelas Untuk mengurangi Plastik sampah Beberapa Mini market Itu Sudah Menerapkan Maaf mas Ini Gak ada plastiknya Respect Tapi Kalau mau nambah Bayar seribu Gitu Jadi bukan Mengurangi plastik Tapi membeli plastik Begitu Cuman sekarang Begitu Kalau kita datang Ini udah gak sedia plastik Ada nih Dua ribu Ada nih seribu Gitu Lumba-lumba Tadi yang harusnya Alhamdulillah Tidak ada plastik Nyawa lumba-lumba Dua ribu Ruang loh Di warga kita Dan Solusi Gini Saya gak tau Siapa yang ngasih Aturan ini Plastik itu Bukan wadahnya Doang Gitu Ya kan Kita nih Ke Indomaret Alphamart Memang kadang Luar biasa Sekarang hero Juga mungkin Udah pake dus Udah pake Plastik yang Ramah lingkungan Tapi Piatos itu Pake plastik Piatos Piatos Keripiknya Raffi Ahmad Itu juga pake Pake plastik Pak Gitu Kecuali kuping Gajah Eceran Yang kiluan Itu Itu juga Ada plastik Susah Kita nih Susah Gitu Kalo gak Ada plastik Coba Kalo kita Ke Bogor Ada tuh Manisan Wah mungkin Ini Setidaknya Gak Eceran Gitu Ribet Ribet Kita Regulasi Plastik Sangat Sangat Tidak Jelas Ngurangin Plastik Bungkusnya Doang Saya Waktu itu Ke Samarinda Juga Begitu Saya Baru Tau Di Samarinda Ada aturan Gak Jual Plastik Saya Udah Beli Banyak Beli Banyak Maaf Pas Gak Sedia Plastik Terus Saya Jadi Tukang Nasi Padang Tarus Sini Karena Gak Jelas Aturan Boleh Gak Boleh Itu Mana Gak Boleh Ininya Bungkusnya Gak Boleh Tapi Jajannya Itu Kan Pake Apalagi Saya Yang Paling Resah Sekarang Itu Yang Bikin Pandawara Nangis Ada Jajanan Kue Bak Pia Luarnya Kardus Dalamnya Diecer Plastiknya Satu-satu Begini Ada Bapia Yang Begini Saya Gak Ada Masalah Enak Bapia Tapi Satu bungkus Satu lumba Lumba Satu bungkus Satu lumba Lumba Ini Anda Makan Dua belas Dua belas Lumba Lumba Keselek Plastik Anda Jadi Aturannya Gak Jelas Kalau Kita Mau Bikin Aturan Sekarang Ada Plastik Eco Friendly Mau Seluruh Indonesia Ini Pakai Eco Friendly Tapi Kan Tetap Dibuang Ke Sungai Tetap Dibuang Ke Jalan Tetap Dibuang Yang Gak Jelas Mau Eco Friendly Ini Lebih Cepet Kok Hancurnya Lebih Cepet Seberapa Cepet Kalau Dibuang Masih Sebulan Ini Sebulan Akan Larut Dengan Tanah Ini Di Air Butuh Setahun Ini Numpuk Juga Air Gak Jalan Ikan Pada Meninggal Saya saran Memang Harus Ada Bungkusan Yang Bekerja Sama Dengan Jin Dengan Dukun Jadi Abis Dimakan Kebakar Sendiri Abis Dimakan Kuping Gajah Anda Ilang Karena Gak Bisa Itu Petasan Jadi Anda Makan Anda Buka Itu Nyala Meledak Serpen Itu Lebih Mending Kembali Lagi Ke Warga Warga Tadi Yang Buang Sampah Di Sungai Sekali Lagi Buat Pandawara Saya Apresiasi Usaha Anda Ngasih CCTV Menurut Saya Itu Belum Efektif Mau Anda Taruh Pak Luhut Disitu Anda Pak Luhut Begini Tetap Orang Buang Sampah Karena Orang Indo Tidak Takut Sama Ancaman Banjir Nanti Dia Kenapa Banjir Anda Bang Sat Gara-garanya Tapi Orang Tidak Berduli Yang Penting Ini Sampah Sampah Nasi Bungkus Mau Dimana Ini Sungai Dikiranya Yang Penting Sungai Kubersih Disana Yang Kotor Bang Sat Jadi Saya Saran Karena Indonesia Negara Mayoritas Muslim Harusnya Mulai Sekarang Sudah Ada Cerama-cerama Di Masjid Yang Menjelaskan Bahwa Jangan Buang Sampah Lebih Baik Saya Membusuk Di dalam Penjara Daripada Harus Membuang Sampah Sembarangan Bersih Bersih Yang Yang Keras-Keras Daripada Dipakai Untuk Ngomelin Agama Lain Atau Ngomelin Rezim Ini Mending Ngomelin Orang Buang Sampah Di Masjid-masjid Pondok Romadun Pondok Romadun Tidak pernah ada Pegiatan Buang Sampah Gini Pokoknya Mulai Sekarang Anak-anak Yang Yang Di Desa-desa Yang Di Kampung-kampung Itu harus mulai Pengajian-pengajiannya Jumatan Gak apa-apa Jumatan Jumatan kan Boleh dong Ngomongin Sosial Jadi Daripada Cerama Dilarang Memilih Pemimpin Kafir Kan Lebih Baik Dipakai Cerama Ayo Buang Sampah Buang Sampah MUI Juga Sekarang Yang Ngeluarin Halal Harusnya MUI Harusnya Mulai Mengeluarkan Fatwa Haram Saya Belum Tahu Ada Ada apa enggak Fatwa MUI Yang Gitu Tapi Ditunggu Fatwa MUI Dan Kalau bisa Juga Sinetron-sinetron Azab itu Daripada Azabnya Untuk orang Judi Terus juga Orang Durhaka Harusnya Ada azab Buang Sampah Sembarangan Akibat Buang Sampah Sembarangan Kuburan Dipenuhi Pandawara Itu juga Sudah meninggal Masih Kamu buang Sampai Kamu buang Sampai Harus Mulai Masuk Dari agama Dan kalau Masih Belum Mempan Lagi Saran Di tulisan Pandawara Daripada Ada tulis Sungai Ini Diawasi Pandawara Kalau Mau Lebih Ampuh Di sungainya Ditulisin Yang Buang Sampah Mendukung Israel Lebih Ampuh Ampuh